Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semua ketemu lagi selamat menikmati dengan aku di Noveronia channel nah hari ini aku mau masak teman-teman ini aku mau masak sayur kangkung sama nantinya mau goreng ikan lele ini sudah aku marinasi ya nah ini sekarang aku lagi mau siapin dulu untuk bumbu untuk masak sayur kangkungnya nah disini untuk bumbu sayur kangkungnya aku iris gini aja ya teman-teman untuk bawang merah sama bawang putihnya masak hari ini tuh masak yang simple-simple aja karena tadinya aku bingung mau masak apa kayak nggak ada yang selera gitu loh teman-teman mau masak apa jadi ya udah deh tadi pergi ke warung saat di warung kepikiran mau masak kangkung tumis kangkung gitu sama mau goreng ikan lele aja nantinya itu itu juga aku lagi panaskan minyak untuk goreng ikan lele nya teman-teman nah ini kayaknya minyaknya udah mulai panas ini aku mau tambahkan sedikit tepung terigu ya biar nanti saat goreng ikan lele nya tuh airnya eh airnya minyaknya itu nggak muncret kemana-mana ya teman-teman tapi ini aku goreng ikan lele nya satu aja dulu untuk anak aku nanti kalau habis masak dianya udah lapar gitu biar bisa makan sisanya nanti saat mau makan aja baru digoreng lagi teman-teman biar tetep ngasih kayak garing crispy gitu nah ini sisanya yang dua ekor lagi nantinya mau aku simpan aja di kulkas dulu teman-teman sama ini tadi aku ada beli tempe juga udah aku irisin nanti mau aku goreng pakai tepung serbaguna gitu yang impan aja sama ini tadi ada ayam goreng bekal suami aku bekal dari kerjaan gitu dapatkan teman-teman nggak dimakan jadi senantif kalian mau aku goreng aja tapi ini mau aku simpan aja dulu di kulkas nah disini untuk cabenya aku pakenya cabai merah riting sama cabai rawit yang merah gitu ya teman-teman aku tambahin sedikit juga untuk cabai rawitnya biar agak pedes disini juga aku tambahkan sedikit tomat tomatnya mau aku potong dadu gini aja kecilin aja biar matangnya itu garingnya sampai ke dalam ya teman-teman karena aku kalau untuk ikan lili itu suka digoreng sampai garing banget kayak gitu enak ini untuk ikan lilinya udah ya ini mau aku angkat aja nah ini sekarang lanjut lagi aku mau masak untuk sayur kangkungnya teman-teman pertama mau aku goreng dulu untuk bawangnya ya bawang merah bawang putihnya nah ini untuk bawang merah bawang putihnya udah harum ini aku mau masukin untuk cabainya tomatnya sekalian juga untuk teratinya nah ini untuk cabai sama tomatnya udah layu ya teman-teman ini aku mau tambahkan sedikit air sama disini aku juga tambahkan sedikit garam ya sedikit aja gula seperti biasa gak pernah ketinggalan sedikit penyedak teman-teman nah ini tuh airnya udah mendidih ya ini tadi aku beli kangkungnya tiga ikat teman-teman tadinya ngerasa kayak bakal akan kebanyakan tapi ternyata tadi kangkungnya itu banyak yang di daunnya itu udah banyak yang kuning-kuning kayak gitu jadi lumayan banyak yang terbuang aku ambilnya yang di bagian ujung-ujungnya aja teman-teman masak yang gampang masak yang simpel yang penting enak bisa dimakan perutnya kenyang tapi aku biasanya kalo masak itu teman-teman pastinya yang aku masak itu yang aku suka aja sama suami yang biasa kita makan yang kita suka karena terkadang kalo masak yang kita suka itu tuh bakal gak abis teman-teman sayang kadang pengen gitu kan nyoba masakan-masakan lain biar lebih bervariasi gitu menu nya nah ini mau aku tes dulu untuk rasanya apakah udah pas atau belum udah enak udah pas pedas asin, gurih oke ini untuk sayurnya udah mateng teman-teman ini mau aku angkat dulu tuh udah mateng ya masukkan apinya masak kayak gini aja sebenernya saya mau makan pake ikan asin itu udah enak banget ya teman-teman masak sayurnya udah selesai sayur kangkung terasi nah oke teman-teman ini udah sore hari ya ini tuh udah sekitar pukul 3 kayak gitu ini aku lagi mau siapin bekal untuk suami aku dulu karena sebentar lagi suami aku udah mau berangkat kerja teman-teman nah ini aku bawain nasinya gak banyak-banyak teman-teman terkadang suami aku tuh suka protes kalo dibawain bekal terlalu banyak katanya nanti dia itu apa namanya kebanyakan katanya lagi mau diet untuk sayur kangkungnya kan udah matang ya ini mau langsung aku tempatin juga nanti setelah itu aku tinggal goreng tempe sama ikan lele-nya sekarang aku mau goreng tempe sama ikan lele-nya dulu teman-teman jadi suami aku tuh sekarang berangkat kerjanya itu lebih awal teman-teman lebih cepat karena gak naik motor lagi berangkatnya itu naik busway jadi nanti habis ini aku juga mau ngantar suami aku ke terminal buat ngantar dia untuk berangkat kerja disini aku pakai tepung racik serbaguna teman-teman katanya biar lebih crispy lagi kalo bisa untuk airnya ini pakai air yang dingin teman-teman ini aku pakai air yang dari kulkas ya bismillahirrahmanirrahim padahal udah kasih peteng ya tapi masih meletup-meletup juga minyaknya kita kecilin sedikit apinya ini untuk ikan lele-nya sebentar lagi mulai matang ya teman-teman ini aku biarin dulu biar sampai lebih crispy lagi karena suami aku juga demennya kalo makan ikan lele itu sampai yang garing banget kayak gitu nah ini masih ada ayam yang punya suami aku tadi pagi sekalian mau aku goreng aja dihangatin gitu ya teman-teman ayamnya ini tuh bekalan suami aku teman-teman kan dapet jatah gitu ya dari kerjaannya tapi kali ini tuh masa menunya cuma dikasih ayam goreng sama dikasih kecap gitu doang biasanya tuh dikasih sambelan gitu tapi ini enggak makanya ini enggak dimakan sama suami aku dibawa pulang ya daripada kebuang mending aku goreng lagi aja sayang kan ya harus buang-buang makanan sementara di luar rencana banyak orang yang susah buat makan ya teman-teman ini untuk ikan sama lilinya udah ya ini mau aku angkat dulu ini tempenya juga enggak aku goreng semua ya separuhnya nanti buat aku ataupun anak aku malam buat makan malam buat temen makan kangkung nah ini tempenya juga udah teman-teman ini aku tinggal sebentar tadi itu ngebangunin suami aku untung gak kelamaan ngobrol sama suami aku tempat kelamaan udah segosong deh ini tempe udah matang tempenya ini kita tirisin dulu ya ini bos besar lagi makan teman-teman nunggu dia keluar makan baru nanti aku mau nganterin berangkat kerja masih bocil sibuk ya mainan emang masih ada kok gak kamu ambil semua ambilkan nak tolong tempenya di belakang yang bunda goreng tadi cepat mau dimakan aja tolong nak tolong cepetan kenapa nanti digigit ya kita lihat dede pasti cowok mana tinggal satu lagi mana yang udah bunda goreng luna ayo letak dimana sampai magic.com dede malah diambil di dalam kulkas yang masih mentah mana beneran ada cowok temen-temen suamiku udah duga sampai masih satu lagi disisain di belakang entah tolong anaknya buat ambilin udah diduga pasti nanti cowok nanti apa banyak kalau digoreng di rumah kenapa itu kan ayam yang dari sana kok bisa beda aneh suamiku teman-teman ini tuh ayam yang dia dapat jatah dari pekerjaan ya itu tuh dibawa pulang dan biasanya dia tuh jarang suka mau dimakan karena katanya ayam itu bawa apa ya bawa ayam hidup padahal itu ayam udah dimasak udah digoreng ya nggak tahu sih aku dia yang bilang gitu tapi ini tadi kan aku goreng lagi di rumah nah dia itu makan pake itu katanya rasanya itu lain tapi enak yang digoreng di rumah aneh-aneh aja pelan ayam yang sama ya ayam nggak ikutan terayam nggak yaudah diri nggak ikut ya iya di rumah aja iya di rumah aja udah ah jangan nanya-nanya ayo kita pergi antara ayah yuk yuk diem-diem ayo kita mau antara ayah nah oke temen-temen itu tadi suami aku udah siap-siap untuk berangkat kerja ini aku juga mau pergi ngantar suami aku jadi untuk video aku kali ini sampai disini aja dulu ya sampai ketemu di video aku berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum ayo naik 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 duduk depan apa belakang dede ayo 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 ayo